Garnis cantik ini cuma dibuat dari daun bawang dan cabai Alatnya kita hanya menggunakan pisau Sederhana banget dan caranya juga gampang banget Tapi hasilnya gak kalah Cantik banget Ini yang pertama kita ambil bonggol dari daun bawang Lalu kita iris seperti ini Pertama dibagi empat dulu Kemudian kalau ingin lebih banyak kita bisa tambahkan lagi Masing-masing dibagi dua lagi Setelah kelihatan markah begini Masukkan ke dalam air Akan lebih bagus kalau air ditambahkan dengan es Sehingga dia akan lebih mekar Kemudian untuk bagian batangnya Kita akan menggunakan daun bawangnya Kita potong sekitar 10 cm Lalu setelah itu bagian atasnya Sekitar 3-5 cm Itu kita toreh-treh seperti ini Atau kita iris tipis-tipis seperti ini Sehingga akan membentuk daun yang mekar Dan ini juga sama Kita akan rendam dalam air es Supaya nanti bisa mekar dengan baik Setelah nampak mekar seperti ini Kita masukkan ke lidi Dan ini panjangnya terserah Suka-suka Aku menggunakan dua potongan saja Jadi ini panjangnya juga tidak terlalu panjang Kemudian bagian atasnya kita sisipkan Daun bawang yang bagian bonggolnya Yang putih warnanya Dan nanti kalau misalnya sedikit lepas Tidak masalah Didorong saja dengan bagian bawahnya Dan ini sekarang sudah kelihatan Jadi bunga satu tangkai Dan tentu saja teman-teman Bunga satu tangkai ini Akan kita rangkai Dan ini kita putek saja bagian bawahnya Teman-teman kalau ada yang bonggolnya Kayak gini ya Gendut gitu itu lebih bagus Jadi nanti hasilnya bunganya bisa gendut-gendut Kayak rangkaian yang ini Kalau sudah dirangkai Cantik banget seperti ini Ini yang kedua teman-teman Kalau ini potongannya langsung Jadi satu potongan saja Utuh Dan ini agak panjang Jadi dari daunnya Kita kasih sedikit Ini nanti akan membentuk daun-daun yang keriting Kayak tadi Kemudian bagian batang putihnya Itu juga kita akan gunakan Jadi ada separoh yang ada batang putihnya Ada separoh yang daunnya Sama seperti tadi Kita toreh-tore seperti ini Atau kita iris tipis-tipis seperti ini Sehingga nanti akan membentuk daun yang Mekar seperti bentuk bunga Nah teman-teman Ini akan lebih mudah dikerjakan Karena tahapannya hanya satu kali Dan ini juga sama ya Kita akan rendam Sehingga nanti Mekarnya bagus Dan teman-teman bisa lihat Ini di dalam baskom ini Sudah ada yang Sudah mekar Dan sudah sangat cantik Kayak gini Tampilan cantiknya Kalau mau dirangkai Silahkan tusuk dengan Menggunakan tusuk sate Dan tembuskan Sampai ke bagian Yang hijaunya Ini biar cantik Aku kasih sedikit cabai Teman-teman bisa menggunakan Yang lain Biar kelihatan cantik saja Setelah itu Siap untuk kita rangkai Teman-teman ini dia yang ketiga Cantik ya Dan ini juga mudah bikinnya Jadi cuma kayak gini aja Kita siapkan Ini adalah lingkaran Yang kita buat dari cabai Dan ini nanti Kita masukkan Ke Dawang daunnya Jadi kayak digelangkan gitu ya Digelangkan ke bawang daunnya Lalu kita potong Bawang daunnya Dengan panjang yang sama Ini kiri-kiri kanan Itu sama Kemudian prosesnya juga mudah Kayak tadi Sama kita toreh Atau kita iris Tipis-tipis kayak gini Nah soal ukuran tipisnya Itu terserah Teman-teman Kalau teman-teman kelihatan Pengen besar-besar ya Cukup dengan 6 irisan Sudah cukup Tapi kalau pengen kelihatan Lebih banyak lagi Bisa sampai 12 irisan Dan nanti hasilnya Akan lebih kecil-kecil Teman-teman Yang ini Ngerendamnya Nggak usah kelamaan Kalau kelamaan nanti Dia terlalu cruel-cruel gitu Jadi kalau yang ini Kalau memang ingin seperti ini aja Direndam sebentar aja Udah cukup Lanjut kita bikin Bunga dari cabainya Dan ini tekniknya Sama persis dengan Daun-daun yang Tadi kita kerjakan Jadi Tekniknya hanya Ditoreh Atau diiris Tipis-tipis Dan Sekarang kita lihat Gimana cara Merangkainya Untuk landasan ya Atau potnya Kita menggunakan Jeruk lemon Ini lemon yang besar ya Lemon California Teman-teman boleh menggunakan Yang lain Misalnya Labu siam Atau Juga sayuran Berat lainnya Jadi waluh kecil Misalnya Ataupun timun Tidak masalah Sekarang kita mulai Merangkai Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sudah selesai teman-teman! Wow Cantik banget ya Dan bagian bawahnya itu Ada yang masih terbuka Kita tutup dengan yang Tadi Model dasi itu ya Diikat tengahnya Jadi kita tutup semua Dan sekarang Kalau sudah begini Siap untuk menghiasi Dapur teman-teman Bahkan di rumah tamu Juga bagus loh Dan karena ini Garnis ya Tentu saja Bisa digunakan untuk Tumpeng Ataupun Makanan yang lainnya Terima kasih telah menonton!